Hai tutorial cara mendapatkan orderan pertama di shopee tanpa harus bayar iklan sebelum lanjut ke videonya bantu subscribe channel ini ya oke Hai halulur apa kabarnya kalian semoga sehat selalu ya dan yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya kembali lagi di channel jahkampungan untuk mendapatkan orderan pertama di shopee atau pecah telur tanpa harus iklan itu sebenarnya mudah kalian harus memahami dulu barang yang kalian jual ya jangan asal kasih judul nama dan harga ya ini saya kasih contohkan satu produk ya ini ya produk saya namanya hem lurik ya atau kemeja lurik ya harga 45 sampai 55 ya ini tidak saya iklan tapi penjualan sampai 600 ya lalu apa saja triknya agar mendapatkan orderan pertama ya kalian harus cari dulu di pencarian barang yang kalian jual ya ini ini misal punya saya ya hem lurik ya yang jumbo Hai ini ya pasti yang muncul pertama itu yang pasang iklan ya walaupun harga mahal pasti muncul tapi ini barang saya tanpa iklan tapi bisa muncul ya ini semuanya ada iklan ini ya iklan iklan ini ya ada iklan semua tapi barang saya bisa muncul itu kenapa karena harganya bisa bersaing dengan toko lainnya jadi walaupun tanpa iklan produk saya akan tetap muncul ya ini ya untuk produk lainnya harganya mahal-mahal ya ada yang 85 ada juga yang 110 ya ini 74 64 ya 50 ribu sedangkan saya harga 45 sampai 55 ribu ya untung sedikit tapi penjualan banyak ya dan bisa pecah telur jadi intinya begini sebelum kalian menjual produknya kalian harus cari dulu di pencarian produk yang akan kalian jual terus kalian lihat rata-rata harganya ya jika harganya tinggi-tinggi tapi lah banyak-banyak kalian bisa pasang harga rendah yang penting masih ada untung ya ini ya saya jual 45 ini ya masih ada untung 10 ribu ya ini tidak saya ikutkan gratis ongkir ekstra ya agar potongannya sedikit ya judul atau nama barang juga sangat berpengaruh ya misalnya kalian jualan kaos polos ini ya ini ya yang akan muncul dalam pencarian tentunya produk yang ada sponsor iklannya ya ini ada sponsor iklan harga juga murah ini ada sponsor iklan jika kalian toko baru tetapi menjual kaos polos ya yang persaingannya sangat ketat dan harganya murah untuk mendapatkan orderan pertama bagaimana ya kalian harus mengikuti harga pasaran yang terendah ya harga pasaran terendah ini ya 21 ribu jadi kalian depannya tulis aja 6 di variasinya 6 ribu sampai 21 ribu 6 ribunya itu bisa kalian isi dengan stiker atau dengan barang apa ya ini seperti contoh ini ya harga 7 ribu nya ini bukan kaos ya ini permainan ya ini permainan marketing ya ini ya plus sablon ini ya 7 ribu ya jadi intinya untuk bisa pecah telur di shopee tanpa iklan adalah harga yang bersaing ya oke cukup jelas ya penjelasannya untuk pecah telur atau mendapatkan orderan pertama tanpa iklan cukup mudah ya kalian ketahui dulu barang yang akan kalian jual di shopee jangan asal pasang harga ya harus kalian lihat-lihat dulu persaikan harganya terima kasih videonya kali ini ya semoga bermanfaat dan berguna bagi semua seller shopee buat pemula ya untuk video lainnya atau tutorial lainnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati